Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue kali ini videonya bakal beda karena kita gak bakal komentarin atau nge-review game gue, kita bakal nge-review game orang lain, jadi yang hari ini kita bakal review adalah Nyoto Ayam, dia itu legend cewek pertama di Indonesia dan kerennya, dia kayak season 9 cuma veteran doang terus kemarin season 10 dia hit legend, jadi improvementnya lumayan cepet ya dan dia emang leaknya dia itu, leak utama dia master leak, jadi kita bakal jadi videonya agak beda dikit juga karena gue mungkin akan ada pause-pause dan kita sesuai requestnya dia kita bakal review dan kita bakal liat nih apa sih yang bisa di improve mungkin kalau ada bakal gue kasih, oke jadi gitu aja, kita bakal liat game-gamenya, bentar oh iya, ini game master leak timnya itu kayak juga double dragon jadi mirip sama tim Mewtwo double dragon jadi sama-sama ABB bedanya tim ini ya, bedanya tim ini sama tim yang Mewtwo adalah tim Mewtwo itu lebih ke fast pressure dan mereka punya, tiga-tiganya punya kemampuan closing yang sangat kuat jadi siapapun yang bisa narik shield kita bisa closing dengan gampang kalau tim ini nyilangin kemampuan untuk pressure-nya secara umum tapi kita dapat bodyguard yang lebih baik buat double dragon kita jadi Kyogre itu nge-handle steel dan steel ground sangat bagus dan fire kayak Ho'o jadi kita bener-bener nge-cover Dialga dan Zekrom supaya mereka berdua yang bisa closing di belakang biasanya begitu ya jadi fleksibilitasnya berkurang kita jadi makin lemah sama dragon disini tapi better 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 overall against ground steel dan fire kita bakal lihat game-gamenya jadi ada beberapa game kita bakal lihat dari game pertama dulu game pertama Kyogre ketemu Garcom berarti disini kalah kita punya dua counternya di belakang kita mungkin stay mau cincil dulu inget nih tim ABB jadi kalau misalnya belakangnya ada kita mungkin hendingan swap sih kalau menurut gue oke disini dia lempar sentum dia belum nyampe mana-mana oke masih stay nah disini gue kurang setuju untuk stay jadi kalau di posisinya begini kalau lawan kita punya XK drill di belakang kita udah kalah gue gak tau kenapa lawan kita lawan dia nge-scheld harusnya gak nge-scheld harusnya dibiarin aja double chaos dan kita lihat ada apa di belakang oke Lugia kita masuk ke yang bener kita punya thunder disini jadi dia punya triple thunder buat Lugia dan untungnya dia punya male metal oke jadi untungnya dia bukan XK drill kalau XK drill kita udah kalah dan dia ngelempar flash cannon ngapain oh dia flash cannon super power kayaknya yup oke jadi untungnya backline steelnya yang begini kalau punya rock slide kita masih sedikit masalah sebetulnya karena dia bisa 3x rock slide sebelum kita nyampe 2x wild charge dan ya disini udah jujir ya tapi itu improvement kalau kita main team ABB sebaiknya kita mesti save punya kita mesti save si Kyogre kita supaya untuk ngehandle backline nya dia yang kemungkinan ada steel ground untungnya balik lagi untungnya ini male metal doang jadi kita selamat nice cuci next Kyogre kita munggar com oke jadi sama idenya oh ini match shot dan sama kalau match shot kita juga bisa counter di belakang tapi gak ada salahnya kalau kita cicil dulu baru swap out oke disini kita stay di tank sama dia fine kita bisa swap enggak kita masih gak swap oke kita bakal shield harusnya kita menang 1 shield 1 lawan 0 shield kita bisa farm down kita di belakangnya ada apa belakangnya ada M2 sama ya kita seharusnya bisa swap langsung karena kalau ada steel kita masih gak bisa ngapa-ngapain di belakang apalagi sini shieldnya imbang kalau tadi kan shieldnya gak imbang kayak 2-1 kalau sekarang kan 1-1 nih kalau kita ketemu steel type kita bisa kalah oke dia ngelempar nice gue gak tau kenapa M2 nya mainnya begini banget kita tinggal farm down doang oh M2 nya cuman agar rendah sih dan belakangnya metagross oke disini udah cici sih untungnya metagross steel nya kalau kayak x-cadal kita udah fix kalah cici next kepotong tadi lando oke kita menang lead dan dia masuk dialga oke dialga nya gak best body ya karena cuma 45-65 berarti kita udah menang disini oke ini oke jadi improvement dulu disini kita mundur jadi kan kita udah liat nih dialga nya masuk duluan kalau dialga nya masuk duluan berarti kan yang tinggi nya lebih banyak kalau kita lempar iron head kalau kita baru nyampe iron head berarti lawan kita tau kalau kita cuma nyampe iron head doang jadi dia lawan kita gak punya alasan buat nge shield disini oke ini kurang walaupun kita gak punya draco tapi kita harusnya tau kalau lawan kita bakal nyampe draco duluan sebelum kita jadi play terbaik kita adalah kita jangan lempar duluan kita shield pertama aja toh kita bakal menang di dua shield kan karena kita best body damage kita lebih kencang dan kita bakal liat nih seberapa penting shield kalau gue jadi lawannya gue gak bakal nge shield disini yep gak nge shield dan oke disini kita bisa nge shield kalau just in case sekarang bisa jadi draco kita gak shield oke jadi switch nya kita hilang baik lagi nih kalau misalnya lawannya punya double dragon kita udah dalam masalah disini iron head nya di shield sebenarnya gak perlu tapi gak apa-apa dan ternyata dia punya eventual oke untungnya backline nya favorable buat kita oke kita straight serve oke ini darkpush gak ada alasan buat kita gak perlu nge shield disini jadi kenapa kita gak perlu nge shield jadi darkpush sama stone edge itu sakitan stone edge dari si lando jadi kita gak ada alasan buat nge shield duluan lagian darkpush itu cuman kayak sekitar 40% dan tim dia tuh gak ada facile pressure jadi kita gak perlu nge shield duluan disini jadi ujung-ujungnya kita nge shield darkpush dan kita bakal kena stone edge disini jarang banget mereka punya earthquake gitu kalau pake lando nah jadi kayak trade off nya kurang kurang bagus ya di stone edge tapi harusnya ujungnya gak bakal kena penapa sih karena if etal gak bisa ngelawan beginian dan sih kita tinggal bar charge ini jadi cuman sedikit improvement di bagian shielding doang tapi overall gak terlalu signifikan next oke banyak banget kan com oke sama dari ini netral tapi favorable ke kita oke ini sentum doang eh udah outrage kok bisa kita ngalake mungkin jauh gak apa-apa kita tank gak masalah kita shield ini sama ya kalau untuk gue gue prefer buat swap tapi dia milik ambil shield disini masuk di alaga kita masuk di alaga lagi oke ini fight timnya gila banget double dragon dia di depan dragon di belakang buat lawannya dia oke disini mau di shield apa gak di shield draco nya nice good call dan belakangnya togekis oke disini kita tinggal iron head aja togekis mau gak mau nge shield ini agak berat sih jatohnya oke apa sih charm down oh sayang banget eee ancient power dan kita mati dan GG jadi eee kalau disini sebenarnya eee zekrom bisa menang lawan togekis tinggal straight wild charge tapi tapi dialganya masih setengah darah kan sekitar kayak 30% dan masih kuning jadinya kita bakal kalah juga sih di farm run ujung-ujungnya jadi oke dimaklumit tadi sayang energi kebuang di kyogre oke next kyogre ketemu garcom lagi buset dah ini dragon tail sama kalau dragon tail kita harusnya swap langsung aja ke dialga gak ada alasan buat stay oke oke the outrage nice nice shield jadi kita bisa farm run doang oke not so bad masuk male metal nah disini kan kurang enak ya sekarang karena kyogre ketemu male metal begini kita kalah ya oke ini gue gak tau kenapa male metalnya gak nge-shield kenapa gak nge-shield dia super power pula dan dia punya dragon head gg jadi orangnya halu disini orangnya udah menang padahal orangnya tinggal masuk harusnya orangnya masuk dragon knight terus farm down wuh gitu best buddy 98 loh oke jadi salahnya lawan lawan dia adalah harusnya kalau dragon knight masuk ketemu kyogre farm down terus male metal bisa swap di belakang cuman gue gak tau kenapa dia gak nge-shield male metalnya sama sekali jadi ini harusnya jatuhnya ke counter padahal cuman misplay dari lawannya next kita kalah lead giratina lead kita swap ke dialga langsung tentunya oke masuk nugia disini untungnya kita punya thunder jadi kita bisa straight thunder aja kalau draco tuh lebih bit dependent kan karena kita gak mau debuff diri sendiri sini thunder aja nah seneng ada shield berarti kita bisa flip swapnya jadi kita tinggal shield disini semoga aeroblust oke nice dan kita bisa fully farm down dan dia gak mungkin nyampe aeroblust lagi sekaya attack gak bakal bunuh dia gak boost ya kalau gak boost aeroblust bakal bunuh kita tapi untungnya gak apa-apa next kita tonggekis masuk oke berarti ini udah gg ya karena kyogre bakal ketemu tonggekis dan zekrom kita bakal ketemu tina jadi ini udah gak ada harapan buat lawan kita oke dia gak shield it's fine tinggal masuk kyogre farm down oke dia swap ke tina dan zekrom masuk ini udah gg well played well played next kyogre ketemu zajian ini kita counter dia juga zajiannya berlevel 47 kalau gak salah gue oke gak lempar duluan lempar di 7 oke jadi kalau mau oh zajiannya harusnya gak perlu nge-shield kayaknya cuma it's fine dia udah punya 2 nice ini kita gak perlu nge-shield kita gak mau drop 2 shield disini tina oke ini good langsung swap cepet ke dialga kita bisa no shield disini gak ada asian baru nge-shield duluan shadow ball kita gak mati oke langsung straight iron head main aman bagus dan straight farm down disini dia gak nyampe omnius wind masuk dialga wuuuuh ini agak berat sih kita masih masuk zekrom karena gimana pun kita mesti pro kayogar buat ngurus penginian oke nyoba nangkep kurang ideal ya nyoba nangkep soalnya kalau kita tangkep pun kita gak bisa bunuh zajiannya jadi cici jadi ini lebih ke kalah 50-50 call sih jadi kalau kita kepikiran dia bakal dialga di belakang harusnya kita lempar zekrom ketemu tina tapi ol sudah terjadi sangat dimaklumi dan kita gak nyampe 2 cici tinggal di close combat dong ol pet juga dia lawan next oke sama tina kita kalah langsung swap ke dialga xk oke xk nya level 40 doang padahal gira tina nya level lebih tinggi cuman ip nya jelek sih oke disini kita gak punya draco harusnya kita pura-pura ngelempar draco cuman tadi bisa lempar iron head sih karena ini gak level cuman level 40 doang which is fine thriller run ini ngasih gak apa-apa kita berharap cuman kayaknya tadi gak nunggu clock ya jadinya ini belum kelar muternya nah ini kalau mau nge bait juga kurang bagus nih kita ngelempar surf padahal kita belum nyampe kita belum nyampe blizzard kalau gue jadi lawannya gue gak bakal nge shield lawannya gak ngitung untungnya dan mamoswain disini kita menang mamoswain kalah ketemu dragon straight dragon bread di dua shield dia bahkan kita kalah ketemu kayak apa namanya itu dragon knight ya kok gak salah bisa di farm down juga sama dragon knight padahal double super effective dan dia juga kayak kalah sama togekis jadi kayak agak disayangkan gue gak tau kenapa dia gak nge shield padahal mamoswain itu counter zachian eh counternya zekromnya dia harusnya di shield dan ya ini udah gg sih harusnya optional ini kita gak pernah nangkap dan lawannya oh iya tapi gak apa-apa udah ya gak masalah gg-ggnya gg next kayak agar ketemu tina kalau liat lagi biasa temannya sama dialga disini nah lawannya lawannya salah ya lawannya kalau tau cara main yang bener dia harusnya lempar dragon claw dulu sekali baru swap disini dia swap langsung oke disini juga sama kita gak boleh lempar air head duluan kalau gue jadi lawannya gue gak bakal nge shield see gak nge shield dan itu hando dialga si dia nge shield kalau ujung-ujung kita bakal nge shield juga gitu kita gak perlu ngelempar gak perlu ngebuangkan kasarnya begitu tapi minimal kita kalah ini ya minimal kita menang switch menang switch deh oke oke kita lihat disini lawannya nge shield apa enggak dia nge shield di fully farm down posisinya masih netral netralish ini gue gak tau kenapa kita masuk kyogre karena ada kemungkinan dia punya togek di belakang apa mungkin dia nge call kalau disini lawannya punya kyogre di belakang jadi harusnya kita masuknya zekrom ya disini walaupun keliatannya gak terlalu sakit tapi ini gak favorable buat kita ya harusnya kita masuk zekrom lawannya nge shield itu blunder berat dari lawannya oke kita nanggap break and claw lain dan belakangnya togekis iya kan jadi kurang untungnya di wildchurch mati dan ini harusnya digi sih kita tinggal surf dong udah mati dia tinggal shield jadi cuman slide itunya aja jadi kita punya kan tiang umum dia punya kyogre atau togekis kan dan kyogre kita juga punya thunder jadi kita gak ada alasan buat itu dia lubang nge-tap jadi kita udah mati jadi tadi tim itu udah umum dilihat biasanya dia punya kyogre atau togekis di belakang artinya walaupun ideal kalau zekrom ketemu potensial kyogre di belakang tapi ketemu kyogre atau togekis dan di posisi kayak tadi itu kurang enak sebenarnya jadinya kita bisa ngasih jadi kayak mendingan kita yang percaya krom aja gitu buat ketemu sama giratinanya toh juga kyogre kita kan juga punya thunder kan jadi kayak kita temu sesama kyogre juga gak gitu masalah apalagi kita punya extra energi dikit next kyogre kita memutu netral ini sama gue gak suka kalau kita nge-stay lama-lama disini oke dia straight langsung saya stack tanpa timing oke di time dulu move-nya nice disini sama kita gak ada alasan buat stay disini lama-lama karena kalau dia ada still tap di belakang kita gak bisa handle use shield oke fine lempar lagi dan kita masih nge-stay kalau untungnya untuk double dragon kalau di no shield kita cukup kuat ya masuk di alga dan dia punya zacian ini udah cici nope kita gak boleh nge-lempar duluan karena gak mati di iron head kita mesti nunggu dia close combat dia mesti kita nunggu dia close combat dulu jadi disini kita nge-buang energi harusnya kita cukup nge-lempar satu kali move doang untuk menang sekarang kita mesti nge-lempar dua move untuk menang jadi ini salah ya harusnya kita bisa preserve dia lega darah full dengan satu shield padahal dan sekarang ya berdoa belakangnya bukan sesuatu yang bisa handle dan belakangnya ostagon ostagonnya gak capek pula dia coba nangkep dari cici itu ostagon 98 150 jadi forexnya kayak tadi ya jadi agak dipertanyakan mainnya lawannya agak dipertanyakan begitu banget cuman ingat selalu ingat tadi yang bagian dialga ketemu zacian kalau kita up a shield kita tunggu dia close combat dulu kita shield close combatnya baru kita iron head dan kita 100% menang karena setelah iron head dia bakal di one shot sama iron head setelah close combat iron head tuh bakal one shot jadi kita pasti menang atau gak nge-sail juga gak apa-apa tapi minimal kita pasti menang next XK ini lead indaman kita gue gak tau kenapa lawan kita nge-stay oke disitu kita langsung swap aja langsung di wild charge ini gak masalah sih kita mau masuk kemana aja nah ini koreksi dong kalau kalau begini kita gak ada alasan buat gak lempar duluan jadi sekarang kita posisi menang telak dan malah kalah shield kan sekarang jadi harusnya pas dia nyampe blind charge 10 serve sorry bukan 10 serve 10 kali waterfall kita harusnya ngelempar langsung dan CMP-in dia kalau dia shield ya kita shield balik kalau dia gak shield ya kita ya kita menang kita menang dong oke disini kita gak usah nunggu clock sebenarnya karena clocknya udah kelar kita tinggal farm down ngelempar gak apa-apa sebenarnya gak gitu masalah dan belakang yang lagi ya oke ini GG kita udah menang telak oke disini sebenarnya kita bisa swap langsung ke dial gaya kita gak perlu stay disini lawannya gak nge-shield ya gak ada konsekuensinya tapi ini udah GG tinggal lepas aja tinggal kita dragon bread jadi tinggal perlu dimulusin ya lawannya juga udah siap kalah itu dia bahkan gak apa-ngapain next XK lagi dream lead oke Zajian udah stay dulu ya ini agak berat ya karena kita punya dua counter buat dragon kita di belakang disini kita mesti uh no harusnya kalau mau nangkep oh kok gak dikursi combat paksain menang switch shield nope oke kita dalam bahaya sekarang karena kita gak menang switch zekrom zekrom kita bakal ketemu sama Xkadel dia if fatal oke untungnya ada di fatal di belakang jadi gak gitu ngefek tapi ini posisinya masih gak enak sih if fatal outpace kita gue gak tau kenapa if fatal gak nge-shield if fatal tuh outpace dia perlu 4-4-4 doang ke Darkus sedangkan straf itu butuh 5 jadinya harusnya dia nge-shield sekarang dia bisa di farm down jadinya oke oke ini ini kesalahan ini kesalahan teknisnya ini udah cici sih dia tinggal ditaran sekali ya jadi tadi emang agak berat timnya tapi harusnya kita maksa switch tadi supaya kita bisa handle udah gak ada harapan gg lawannya harusnya tadi kayak oke oke dia udah nyimpen double udah gak ada harapan berarti gg well played dari lawannya next new to sama inget oke lawannya ngelag bagus-bagus jangan dikasih kendor kalau dia ngelag kita bunuh aja jangan malu-malu tinggal kita serve paksa shield atau dia lepas dia lepas kita bisa farm down ya harusnya dia nyampe lagi ya tapi karena karena ngelag jaringnya kita bisa bunuh langsung disini sama gak usah lempar airhead duluan tapi gak apa-apa karena udah pokemon dua pokemon terakhir tugas kita cuman matiin dialoganya doang asal dia gak mati zekrom kita tenangkan jadi gak masalah disini dan itu gak base body juga jadi kita harus 100% menang kyogre yaudah ini udah cici gak ada harapan buat lawannya jadi kayak tim lawan itu biasa malah pake dialga delete sebenernya agak menarik mah dipake me to delete soalnya timnya double weak sama gilatina double weak sama gilatina ini 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 kurang bagus ya mainnya ini kita harusnya gak nge-shield karena dengan darah segitu kita bisa farm down kyogre pake zekrom langsung disini kayaknya kita bakal di-breizard dan jatuhnya kayak mempersulit diri sendiri gitu loh ya gak nge-effect sih cuman kayak shieldnya kurang bagus karena kita bisa straight farm down next gary kita mau kyogre kyogre kita punya thunder gary nya punya waterfall kita 100% menang ini berarti kita bakal stay jadi kita bakal lempar straight thunder iya kita stay aja kita menang ini kalau dihasil kita shield balik oke gue kurang strike dia nge-swap tapi nge-bait jadi gak apa-apa ini kita bisa tank aja kita coba cmp dia lempar iron head oke kayaknya gak cmp dia itu lawannya nge-fully farm down smart kayak gara masuk farm down oh ini harusnya di shield karena crunch gak lebih sakit daripada drill run drill run lebih sakit soalnya gary chop oke this is fine tapi ya sayangnya kita udah sekarat jadi bisa di farm down sama lawan kan oke nge-sento yep aku ato nice nice call buat baitnya kalau di crash bahaya banget tadi kalau di crash kita kayaknya kalah oke kayaknya kita kalah deh garchomp ya ya gg jadi agak disayangin ya tadi kita gak nge-shield drill run ya padahal drill run itu lebih sakit daripada semua move nya si garedos jadi kalau kita mesti milih ya kita shieldnya harusnya drill run dan karena-karena kita gak shield drill run jadinya si garchomp juga bisa farm down hampir farm down si kyogre kita kan jadi kayak kurang ideal aja next kyogre ketemu palkia ini hard counter kita swap langsung nice dia nyampe 2 oke sama cara mainnya ya oke kita ngelempar duluan lawannya gak nge-shield dan ya ini udah berat sih dia tinggal double push combat gak ada alasan berne-shield disini sih jadi kayak tadi kita bisa tank kita bisa lempar iron head dan kita minimal bisa dapetin shield sekarang sekarang masalahnya kita mesti tank 1 move jadi gak cuman kita kalah swap pokemon kita juga darahnya udah mau habis oke disini tinggal farm down doang dari palkianya palkian yang lempar move ini move yang bener cara main yang bener ya kuatil kita nge-shield biar dapet shield balik good tinggal swap dan melakai metagross ini gg sih straight crunch kalau jadi metagross shield ya tinggal straight meteor match doangnya sebenernya kita gak perlu work quick oh lawannya salah tinggal straight work quick padahal dia gak nyampe 2 move sebelum di crunch jadi tugasnya kita tuh cuman yep tugasnya kita tuh cuman nyicil doang padahal kalau kita cicil meteor match kita udah bisa farm down dia kuatil ya jadi harusnya udah menang tuh lawannya op akuatil lagi ya gg jadi farm down oke jadi salahnya lawan tadi adalah dia gak straight match aja karena kita gak perlu ngebunuh dia kita tinggal cicil dan si si palkia sebenernya udah bisa handle seterusnya tapi dia malah dia malah straight air quick malah metagrossnya mati sia-sia gak jelas gitu loh jadi amat disayangkan tapi aku tetep menang sih lawannya gg's dan itulah gamenya oke jadi kalau kita lihat overall mainnya lebih bagus ya mungkin karena ini juga tim favoritnya dia paling yang tadi sedikit perbaikan cuman di komitmen buat ngambil switch kadang kurang komit sama yang paling penting itu sebenarnya matchup Zacian sih tadi kalau kayak kita lihat matchup Zacian yang harusnya dialgal Zacian yang harusnya kita bisa antara one shot atau kita bisa secure shield kita malah gak dapet dua-duanya karena kita ngelempar duluan harusnya kita tank dulu satu move atau shield atau shield kalau sebut tuh tapi kita bakal tank satu move dulu baru kita lempar setelah dia di-boof dirinya sendiri baru supaya kita bisa paksa shield jadi paling itu koreksi yang paling penting sih sama pemilihan shieldnya beberapa kurang bagus tapi untuk overall sih oke lah ya buat jadi legend jadi gitu aja kalau kalian seneng lihat video ini pengen lihat gue nge-review game lain lagi kabarin aja gue juga bingung ini gak bisa ngurus banyak-banyak soalnya tapi ya overall gitu kalau kalian enjoy seperti biasa like, sub, share bisa sub apa itu namanya support gue langsung via saw area atau nonton gue langsung via twitch link ada di bawah dan ya gimana nih menurut kalian sampai jumpa di video berikutnya dadah oh ya thank you buat new buat videonya bye bye bye